Terjun dari luar angkasa, orang ini pecahkan rekor terjun bebas di dunia. Tapi sebelum kita melihatnya, jangan lupa untuk menekam tombol subscribe-nya ya. Nama Felix Baumgartner adalah orang yang melakukan aksi nekat dengan terjun bebas dari luar angkasa. Aksi itu berheter dan tercatat sebagai pemecah rekor dunia pertama. Felix merupakan atlet penerjun payung asal Australia yang telah beberapa kali melakukan aksi-aksi nekat. Sebelum Felix berhasil mencatat rekor dunia dengan melakukan terjun bebas dari luar angkasa, Ia sempat melakukan uji coba dengan melompat dari ketinggian 71.581 kaki atau 21.818 meter dari permukaan laut. Pada pengujian tersebut, sebelum ia membuka parasutnya, ia berhasil melesat dengan kecepatan lebih dari 360 mil per jam atau 580 km per jam dan mendarat dengan selamat dalam waktu 3 menit 43 detik. Pria kelahiran tanggal 20 April tahun 1969 di Salzburg, Australia ini populer setelah berhasil melompat dari luar angkasa. Di mana ia menggunakan balon udara yang dirancang khusus pada tanggal 14 Oktober tahun 2012. Dalam aksi terjun dari luar angkasa tersebut, Felix dikatakan memecahkan kecepatan suara. Menurut situs Red Bull, Stratos mengatakan bahwa Felix meluncur ke bumi dalam kecepatan 690 mil per jam dalam waktu 4 menit 20 detik. Di mana memecahkan kecepatan suara yang berarti kecepatan meluncur Felix melampaui gelombang suara yang dihasilkan di udara. Kemudian jika ia terus mempercepat dan melampaui kecepatan suara, maka dia akan disebut sebagai kecepatan supersonik. Situs Red Bull, Stratos juga mengungkapkan bahwa temperatur di ketinggian lebih dari 100 ribu kaki dapat mencapai suhu di bawah titik beku. Di mana akan terlalu sedikit oksigen untuk bernapas serta kecenderungan Felix untuk berputar tak terkendali akibat tekanan udara yang sangat rendah. Bagaimana, apakah kalian tertarik dengan video yang satu ini? Tuliskan kesan dan pesan kalian terhadap video ini pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!